Iran telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap peristiwa pembunuhan Ismail Haniyeh. Hasilnya, ada puluhan orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Sebagaimana diberitakan dari The New York Times pada Sabtu kemarin, dari puluhan orang itu beberapa diantaranya merupakan para pejabat militer. Antara lain perwira intelijen senior, pejabat militer, dan staf pekerja di Wismatamu tempat Haniyeh menginap. Mereka kemudian ditahan dan dikarantina karena diduga ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Otoritas Iran juga menyita peralatan elektronik milik mereka dan melakukan pemeriksaan CCTV di Wismatamu serta bandara domestik dan internasional. Sementara itu, sebagaimana diberitakan dari Al-Arabiyah, penyelidikan kasus pembunuhan ini sudah diambil alih Korps Garda Revolusi Iran. Mereka mengambil alih dengan harapan agar bisa mengungkap dan mengusut tuntas peristiwa yang menggemparkan tersebut. Untuk diketahui, kasus pembunuhan Ismail Haniyeh merupakan pukulan telak bagi aparat keamanan Iran. Hal itu menjadi bukti rentannya pengamanan dan telah menunjukkan adanya penetrasi intelijen asing yang di dalam wilayah Iran. Para ahli menambahkan bahwa pembunuhan itu merupakan pesan bagi Iran dan sekutu serta kelompok proksinya bahwa mereka tidak berada di luar jangkauan Israel bahkan di Teheran. Meskipun Israel belum mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh, namun banyak kalangan yang menduga bahwa Israel berperan dalam rencana pembunuhan tersebut. Tidak hanya itu, ada pula beberapa versi terkait bagaimana Haniyeh terbunuh. Laporan Hamas dan media Iran menyebutkan jika Haniyeh tewas akibat serangan rudal. Namun laporan lain menyatakan bahwa Haniyeh terbunuh oleh bom yang diselundupkan ke tempat dia menginap. Untuk diketahui, Ismail Haniyeh telah memimpin kelompok Palestina Hamas yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dari Qatar. Ia berada di Teheran untuk menghadiri pelantikan Presiden Iran yang baru. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!